Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Nesbasudewiti akan menjelaskan materi pelajaran sejarah peradaban Islam tentang perkembangan hukum dan meradilan pada masa dinasti Abasya Sebelum kita mengetahui lebih lanjut perlu kita ketahui peradaban hukum dan peradilan sejatinya sudah dimulai dipraktikan sejak ribuan tahun silam Seiring dengan peradaban kehidupan manusia meskipun masih dalam konteks yang sangat sederhana Secara praktis proses peradilan pertama kali dipraktikan dalam sejarah manusia adalah proses peradilan terhadap pertikaian antara kobil dan hakim Dimana pada saat itu Nabi Adam sendiri yang menjadi hakim untuk memutuskan dan menyelesaikan pertikaian di antara kedua putarannya Apa yang dilakukan Nabi Adam terhadap kedua putarannya sejatinya sudah mencerminkan praktik peradilan dalam konteks yang sangat sederhana Sedangkan istilah hakim sendiri pertama kali disemakkan dalam sejarah manusia adalah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Selanjutnya yaitu manajemen peradilan Islam Peradilan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih Untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan berlendaskan al-Quran dan hadis Dalam peradilan selalu terkait unsur-unsur seperti yang pertama yaitu hukum syarat yang dimenakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara Yang kedua yaitu orang yang bertugas menjatuhkan hukum yaitu hakim Dan yang ketiga kompetensi dan yuridiksi lembaga peradilan yang menjadi wawonan dalam memenaskan perkara Dan yang keempat ada pihak pengugat dan tergugat Dan yang kelima ada kasus yang diperselisihkan Dan yang keenam yaitu putusan hakim itu mengikat para pihak Dan yang terakhir adalah penegakan hukum dan peradilan bagi umat manusia Selanjutnya adalah sejarah peradilan Islam Peradilan sudah dikenal jauh sebelum orang Islam datang Hal ini didorong oleh kebutuhan manusia itu sendiri Oleh karena itu peradilan sudah dikenal sejak masa-masa awal manusia berkumpul dan memperluas bentuk kesepakatan Lalu dapat berdiri tanpa menegakkan peradilan Karena tidak mungkin satu masyarakat manusia dapat menghindari dari persengketaan seperti sebelumnya Peradilan dipandang suci oleh semua bangsa-bangsa di masa lalu dalam kegiatan kemajuannya Peradilan sudah ada sejak adanya manusia di dunia ini Hanya saja bentuk peradilan pada masa itu belum dapat dikatakan peradilan-peradilan seperti sekarang ini Karena belum memiliki sistem peradilan yang mampan Secara munculnya Bani Abasyah Yang pertama, dinasti Abasyah merupakan kelanjutan dari dinasti Bani Mayah Dinamakan Abasyah karena pendiri dinasti ini adalah keturunan dari Alakbas Dengan kedua, kekuasaan Bani Abasyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang Dari tahun 132 Ejriah sampai 656 Ejriah Dinasti ini mempunyai bertahan lebih dari 5 abad Hingga datangnya serangan pasukan Mongol Pada tahun 556 Ejriah atau 1258 Masehi Yang ketiga, Abu Musa al-Wabes al-Faq-Safah Pada tahun 150-775 Masehi Adalah pendiri dinasti Bani Abasyah Tetapi, karena kekuasanya sangat singkat Abu Jafar al-Masyur lah Pada tahun 764-775 Masehi Yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti ini Pada tahun 765 Masehi Abu Jafar al-Masyur memilihkan ibu kota dari Damaskus Kemudian dipindahkan lagi ke Bagdad Dekat dengan Stasip Ham Bekas ibu kota Persia Oleh karena itu, ibu kota pemerintahan dinasti Abbas Berada di tengah-tengah bangsa Persia Selanjutnya, yang itu Praktek peradilan pada masa Bani Abasyah Pada peradilan nasib Bani Abasyah pertama Pada masa daulah Abasyah Para Hakim tidak lagi beristihat dalam memutuskan perkara Tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab Masyab Yang empat atau Masyab yang lainnya Dengan demikian, syarat Hakim harus mencetahit Sudah diadakan Kemudian, organisasi kehakiman Juga mengalami perubahan Antara lain, telah diadakan jabatan penuntut umum Disamping telah dibentuk instansi Diwan Khoti Al-Hudho Yang pertama yaitu Diwan Khoti Al-Hudho Adalah Atau fungsinya Dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman Yang dipimpin oleh Khoti Al-Hudho Atau Ketua Hakama Agung Semua badan-badan pengadilan Dan badan-badan lain Yang ada hubungan dengan kehakiman Peradakan di bawah dihan Diwan Khoti Al-Hudho Dan yang kedua Ada Khoti Al-Hudho Yaitu Hakim Provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi Dan yang ketiga Khoti Al-Amsar Khoti Al-Amsar ini adalah Hakim Kota yang mengetuai Pengadilan Negeri Atau Al-Qodoh Atau Al-Hizbah Wilayah Seperti wilayah Dan yang keempat Ada Al-Sutoh Al-Qodoh Yaitu Jabatan Kejaksaan di Bukota Negara Dipimpin oleh Al-Mudho'i Bumi Atau Jaksa Agung Dan tiap-tiap kota Oleh Naib Bumi Atau Jaksa Selanjutnya yaitu Peradilan pada masa Banyabasya ke-2 Pada masa ini Organisasi peradilan Khususnya Khoti Al-Qodoh Sudah mengalami perubahan Khoti Al-Qodoh Tidak hanya di pusat pemerintahan Atau di Bagdad Tetapi juga di daerah-daerah Hal ini terjadi karena Banyaknya daerah yang misalkan diri Dari pusat pemerintahan Bagdad Istilah Khoti Al-Qodoh Tidak sama di tiap negeri Seperti di Andalusia Disebut Khoti Al-Jamaah Hakim-hakim pada masa ini Mengutus perkara Menurut imam-imam mazhab Secara taklit Atau hakim muqalit Pada masa ini Yang diangkat jadi hakim Dipilih ulama Yang secara taklit Dalam mazhab Yang dianut oleh raja yang bersangkutan Karenanya terdapat perbedaan hukum Dengan mazhab hakim Dalam pengangkatan hakim Para hakim Dirauskan membayar Semua uang kepada pemerintah Pada tiap bahunya Pengaruh eksekutif Sangat tinggi pada masa ini Hingga wawanan peradilan Diraasiakan semakin mengebit Dan terbatas pada masalah Kekeluargaan saja Ada pun kebijakan Wilayah Lisba Lisba adalah Salah satu Badan pelaksanaan kekuasaan Kehidman Dalam islam yang bertugas Untuk menegakkan kebaikan Dan mencegah kezaliman Jabat badan lisba disebut Muhtasib Tugasnya yaitu Menangani kasus kriminal Yang penyelesaiannya Perlu segera Mengawasi hukum Mengatur ketertiban umum Menganggung kelanjaran lalu lintas Dan melanggar hak-hak tetangga Selanjutnya kebijakan Wilayah Al-Muzalim Al-Muzalim merupakan Gabungan Dua kata yaitu Wilayah Dan Al-Muzalim Kata wilayah secara literal Berarti kekuasaan Aturan dan pemerintahan Sedangkan kata Al-Muzalim adalah Bentuk jama'i dari Mazlimah Yang secara literal Berarti kejahatan Kesalahan Ketidaksamaan Atau kekejaman Lembaga ini dipisahkan Dari wilayah peradilan Awalnya Penanganan masalah Segala bentuk penyelawangan Dan penganiayaan Yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah Yang masuk berkara Al-Muzalim Waktu itu ditangani Oleh langsung Oleh khalifah Ketika dimestia persia muncul Pada mulanya Lembaga tersebut Diperkara langsung oleh khalifah Tapi kemudian Khalifah menunjuk seorang wakil Yang disebut Khadi Al-Muzalim Atau Syahib Al-Muzalim Pada masa ini Wilayah Al-Muzalim Mendapat perhatian Yang sangat besar Kedudukan badan ini Lebih tinggi daripada Al-Qadok dan Al-Hizbad Karena disini Khadi Al-Muzalim Bertugas menyelesaikan perkara Yang tidak dapat dikutuskan oleh khadi Dan muhtasib Meninjau kembali Beberapa putusan Yang dibuat oleh Kedua hakim tersebut Atau menyelesaikan perkara Banding Dapat dikatakan pula Bahwa lembaga ini Memeriksa Perkara-perkara Yang tidak masuk Kedalam Mewonan hakim biasa Yaitu Memeriksa perkara-perkara Penganiayaan Yang dilakukan oleh Para penguasa Dan hakim Ataupun anak-anak Dari orang yang berkuasa Sebagian dari perkara Yang diperiksa Dalam lembaga ini Adalah perkara-perkara Yang dihajukan oleh Seseorang yang teraniaya Kebijakan selanjutnya Adalah Al-Mahkamah Al-Asqariya Pada masa Komitan Abasyah Dibentuk Mahkamah Atau Peradilan militer Yaitu Al-Mahkamah Al-Asqariya Dengan hakimnya adalah Khadi Al-Asqari Atau Khadi Al-Jun Posisi ini Sudah ada Sejak zaman Sultan Salahuddin Yusuf Bin Ayu Tugasnya adalah Mengadiri Sedang-sedang Didar Al-Adil Terutama Ketika persidangan Tersebut Menyangkut Anggota militer Atau tentara Selanjutnya Yaitu Kebijakan Badan Abitrase Pada masa ini Di zaman Lembaga pengadilan Ada juga Hukum-hukum Atau badan Abitrase Yang memutuskan Perkara Antara orang-orang Yang mau Menyerahkan Perkara-perkara Kepadanya Atas dasar Kerelaan Kedua belah pihak Nasub Nasub Tahkim ini Dibenarkan oleh Islam Undang-undang Modern pun Telah banyak Mengambilnya Tahkim adalah Pengertian Bahasa Arab Yang berarti Menyerahkan Menyerahkan Keputusan Pada Seseorang Yang menerima Keputusan itu Dalam pengertian istilah Tahkim adalah Dua orang Atau lebih Yang mentahkim Kepada seseorang Di antara mereka Untuk diselesaikan Sengketa Dan diterapkan Hukum syarat Atas sengketa Mereka itu Maka Kedudukan Tahkim Lebih rendah Dari Kedudukan Peradilan Karena Hakim Berat Memeriksa Salinggulkan Yang tak dapat Dilakukan oleh Seorang Hakim Selanjutnya Ada kebijakan Tempat Persidangan Waktu Dan Pakaian Untuk Seorang Hakim Persidangan Persidangan Pengadilan Pada Masa Basya Dilaksanakan Di suatu Majulis Yang Luas Yang memenuhi Syarat Kesehatan Dan dibangun Di tengah-tengah Kota Dengan Menentukan Pula Hari-hari Yang Dibergunakan Untuk Persidangan Memeriksa Perkara Para Hakim Tidak Dibenarkan Memutuskan Perkara Di tempat-tempat Yang lain Dan Dalam Waktu Yang Sama Diadakan Beberapa Perbaikan Seperti Menghimpun Kutusan-kutusan Secara Teliti Dan Sempurna Bagi Para Koti Atau Ulama Memiliki Pakaian Khususus Dalam Melaksanakan Persidangan Hal ini Mulai Terjadi Pada Masa Kalifah Harun Dengan Maksud Untuk Membedakan Mereka Yang Rakyat Atau Atau Rakyat Membedakan Mereka Dengan Rakyat Yang Umum Dalam Pelaksanaannya Para Bati Mempunyai Beberapa Orang Pembantu Atau Pengawal Khususus Yang Mengatur Waktu Berkunjung Dan Waktu Pengajuan Berkara Dan Memeliti Dakoan Dakoan Mereka Selanjutnya Yaitu Kebijakan Munculnya Mazab Mazab Pada Mazab Bajan Tepannya Pada Masa Khalifah Manasur Dan Khalifah Bajan Merintahkan Para Ulama Untuk Menyusun Kitab Tafsir Al-Hadis Kemudian Lahirlah Mazab Dalam Bidang Kedih Pada Pertangan Apat Kedua Kedua Hijriah Yaitu Abu Hanifah Pada Waktu 150 Hijriah Yang dikenal Dengan Tokoh Ahlu Ra'i Di Irak Kemudian Imam Maliki Bin Anas Pada Waktu 179 Hijriah Di Jais Sebagai Ulama Madinah Dari Kealangan Muadisin Dan Fukoha Selanjutnya Sistem Hakim Pada Masa Khalifah Abesiyah Yang pertama Yaitu Mengangkatan Hakim Sudah Menjadi Suatu Kepastian Bila Masyarakat Memerlukan Penguasa Dan Menertidikan Pergaulan Di antara Mereka Atau Mengatur Dan Memelihara Kenyamanan Hidup Bagi Mereka Pemerintahan Mungkin Mampu Menangani Masyarakat Sehingga Diterlukan Pembantu-pembantu Yang Melaksanakan Beban Para Pemerintah Mereka Melaksanakan Suat Dengan Bidanya Masing-masing Di antaranya Lembaga Peradilan Untuk Itu Diterlukan Penjabat Yang Memangkul Lembaga Tersebut Sehingga Mengangkat Hakim Hukumnya Wajib Pada Masa Khalifah Abaziah Ini Khususnya Pemerintahan Harun Ar-Rashid Telah Terbentuk Suatu Jabatan Peradilan Baru Yaitu Khudid Khudod Yang Seperti Sekarang Sama Dengan Mahkam Hakim 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 Diangkat Oleh Kepala Negara Dan Dilihat Mengangkat Pejabat Peradilan Bagi Yang Dipanang Mampu Baik Dari Busat Maupun Daerah Pengangkatan Khudid Pada Masa Basia Dilakukan Oleh Khalifah Misalnya Abilela Adalah Khudid Yang Diangkat Oleh Khalifah Al-Mansur Namun Pada Masa Al-Mansur Khalifah Hanya Mengangkat Seseorang Yang Dianak Jakar Dan Mampu Sebagai Khudid Sekaligus Khudid Al-Ghudha Yang Selanjutnya Berwenang Mengangkat Khudid Pada Peradilan Provinsi Dan Kota Orang Yang Pertama Dapat Kesempatan Sebagai Khudid Al-Ghudha Adalah Abu Yusuf Murid Abu Hanifah Seorang Al-Fikih Pengikut Masa Bhanavi Karena Kerenanya Ketika itu Ia Diangkat Dengan Ketentuan Dan Memutus Kasus Berdasarkan Hukum Masa Masa Bhanavi Berdasarkan Fakta Syariat Itulah Diantara Faktor Yang Menyebabkan Persebarnya Masa Bhanavi Ini Menunjukkan Bahwa Sistem Pengangkatan Khudid Dijakkan Oleh Khalifah Baik Khudid Al-Ghudha Di pusat Maupun Di daerah Dan Bagaimanapun Keduanya Ini Yang khudid Harus Diangkat Penguasa Pemerintah Presiden Atau Wakilnya Seorang khudid Tidak Boleh Mengangkat Dirinya Sendiri Dan Tidak Boleh Juga Mengangkat Orang Lain Untuk Menjadi Hakim Karena Mengangkat Hakim Hanya Untuk Penguasa Atau Presiden Atau Wakilnya Seandainya Seluruh Penduduk Negeri Berkumpul Kalau Memilih Seseorang Untuk Diangkat Sebagai Hakim Tidaklah Orang Tersebut Bisa Menjadi Seorang Hakim Nah Sistem Yang kedua Yaitu Pengaturan Gaji Hakim Sebuah Keharusan Bagi Seseorang Hakim Untuk Memberi Perhatian Penuh Pada Tugas Tugas Sebagai Hakim Dan Juga Harus Mengenarkan Dirinya Sendiri Dari Keraguan Akan Integritas Dan Tindakannya Dalam Menegakkan Keadilan Seorang Hakim Juga Mengkhawatirkan Tentang Kehidupan Mereka Seorang Hakim Yang mendapatkan Gaji Yang cukup Tentu Akan Sanggup Mengenarkan Diri Dari Keterlibatan Dalam Aktivitas Bisnis Sehingga Tidak Akan Ada Kecauan Dalam Pekerjaan Yang Dapat Membahayakan Keadilan Yang Harus Ditegakkan Jika Gaji Hakim Yang Tertinggi Tidak Dapat Dipenuhi Oleh Negara Maka Menurut Beberapa Alihukum Hanya Orang Orang Yang Kaya Saja Yang Boleh Ditunjuk Sebagai Hakim Pendapat Ini Ditulis Dalam Surat Umar Bin Khotok Perjawaan Yang Ditunjukkan Pada Beberapa Gubernurnia Ini Bunyi suratnya Adalah Tunjulah Seorang Hakim Dari Golongan Orang Orang Yang Kaya Dan Terurmat Orang Kaya Tidak Akan Mempunyai Naksu Untuk Memiliki Kekayaan Orang Lain Sementara Orang Dari Keluarga Terurmat Tidak Akan Takut Akibat Dari Keputusannya Dan Terang Jatuhkan Sejarah Diketahui Bahwa Hakim Mendapatkan Kesejahteraan Yang Harus Mengorbaiki Yang Membaik Dari Negaranya Seperti Khotik Surai Yang Bertukas Dukah Menerima Gaji 100 Diram Pada Waktu Sebulan Ini Terjadi Pada Masa Umar Kemudian Dinaikkan Menjadi 500 Diram Pada Masa Alib Nabi Talib Seterusnya Naik menjadi 10 Dinar Pada Masa Umayyah Bahkan Gaji Naya Hakim Dari 30 Sampai 1000 Dinar Pada Masa Keemasan Dinasi Abesiyah Itu Sendiri Jadi Untuk Menjamin Kebersihan Hakim Pulalah Sebabnya Khalifah Menganjurkan Untuk Mengangkat Hakim Dari Kalangan Orang Gaya Dengan Maksud Supaya Terbebas Dari Keinginan Menguasai Harta Para Rakyatnya Sistem Yang Ketiga Yaitu Kewenangan Hakim Pada Awalnya Khalifah Berusaha Mengendalikan Setiap Putus Yang Dijatuhkan Oleh Peradilan Tetapi Pada Masa-masa Berikutnya Karena Berbagai Faktor Campur Tangan Akhirnya Ditinggalkan Khalifah Akhirnya Hanya Membuat Regulasi Yang Sifat Yang Umum Dan Formalitas Saja Seperti Pengangkatan Hakim Hakim Daerah Dan Setiap Hakim Itu Pada Akhirnya Memiliki Otoritas Dan Indopendanitas Yang Tinggi Jika Jika Masa-masa Yang Telah Berlalu Batas Wawanan Hakim Begitu Luasnya Maka Dalam Masa Ini Bertambah Lagi Dalam Masa Ini Hakim Hakim Itu Memperhatikan Urusan-urusan Perdata Bahkan Juga Menyelesaikan Urusan Wakof Dan Menunjukkan Pengampu Untuk Anak-anak Di bawah Umur Bahkan Kadang-kadang Para Hakim Ini Diserahkan Juga Urusan-urusan Kepolisian Penganiayaan Atau Mazalim Tadi Yang Dilakukan Oleh Penguasa Dengan Demikian Pada Masa Ini Hakim Akum Tidak Hanya Memiliki Tugas Memutus Berkara Pada Tingkat Kasasi Akan Tetapi Juga Memiliki Tugas-tugas Lain Diluar Yuri Deksinya Bahkan Sama Memegang Tujuh Jabatan Sekaligus Selanjutnya Yaitu Kemajuan Peradilan Di Era Khalifa Basia Yang Pertama Yaitu Intervensi Penguasa Pada Masa Basia Sudah Intervensi Negara Pada Peradilan Dari Pihak Penguasa Dan Antaranya Adalah Adanya Penguasa Masa Kalan Arus Mutazilah Sehingga Ada Pengadilan Mihnah Dimana Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Penguasa Bahwa Al-Quran Dan Hadis Tidak Tidak Khotim Bagi Ulama Yang Perseperanan Bahkan Menentang Pendapat Penguasa Diberikan Hukuman Salah Satu Korpanya Adalah Imam Mahambali Dimana Beliau Dipenjarakan Dan Dicambuk Setiap Hari Di Depan Orang Dan Yang Kedua Yaitu Lahirnya Khoti Al-Qutub Pada Masa Abu Yusuf Memerintah Abu Yusuf Juga Menjadikan Lembaga Peradilan Menjadi Corong Sosialisasi Dan Penyebaran Manzab Hanafiah Ia Mensyaratkan Diangkatnya Hakim Dengan Menganut Manzab Hanafiah Yang Ketiga Yaitu Kriteria Hakim Kriteria Hakim Pada masa Kemulian Bandimaya Adalah Mustahid Mustahil Maka Mustahid Independen Maka Kriteria Hakim Pada masa Basya Tidak Lagi Mustahid Mustahil Melainkan Cukup Dengan Kriteria Mustahid Vim Masar Karena Susahnya Mencari Orang Yang Memenuhi Kriteria Semacam Itu Selanjutnya Yang Keempat Yaitu Pewenang Hakim Diperluas Bukan Hanya Masalah Pedata Tapi Juga Masalah Bidana Dan Administrasi Peradilan Penyimpunan Administrasi Dan Pembukuan Hasil Keputusan Hakim Adanya Penjara Tahanan Hakim Memakai Pakaian Yang Khususus Dan Ada Pentugas Penjaga Kelancaran Sidang Suruh Dan Ada Jadwal Pada Sidang Dan Selanjutnya Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Pada Tahun 120 Hijriah Ada Kegasan Kodifikasi Hukum Dalam Suatu Buku Yang Dilantarkan Oleh Ibn Muka Selanjutnya Setelah Kita Memahas Kemajuan Pada Era Abasyah Ada Juga Kemunuran Pada Khalifah Bani Abasyah Yang Pertama Yaitu Ulama Tidak Lagi Mengembalikan Mengambil Ulama Tidak Lagi Mengambil Hukum Dari Sumbernya Yang Utama Yaitu Al-Quran Dan Hadis Mereka Beralih Ke Pendapat Imam Masyab Yang Kedua Yaitu Mujudnya Kejumutan Berpikir Karena Hilangnya Semangat Istihad Ulama Mengalami Frigiditas Atau Tidak Sensitif Akibat Kelesuan Berpikir Sehingga Tidak Mampu Mengadali Perkembangan Zaman Dengan Menggunakan Alkal Fikiran Yang Sehat Dan Merdeka Serta Bertanggung Jawab Yang Tiga Yaitu Para Ulama Terdahulu Atau Pendidik Nazab Yang Dan Pengikutnya Sangat Produktif Dan Kreatif Sehingga Seluruh Kapangan Istihad Dijajaki Sehingga Seolah Tidak Memberikan Sisa Untuk Melakukan Istihad Untuk Ulama Sesudah Mereka Bahkan Istihad Mereka Sudah Sampai Kepada Hal Yang Belum Ada Dan Terjadi Selanjutnya Itu Munculnya Ulama Ulama Yang Tidak Mumpuni Yaitu Orang Orang Yang Sebenarnya Tidak Mempunyai Kelayakan Untuk Beristihad Namun Yang Memangsakan Diri Untuk Melakukan Istihad Dan Mengeluarkan Produk Hukum Masyarakat Selanjutnya Yaitu Adanya Petua Yang Mengatakan Bahwa Punju Istihad Sudah Tertutup Dan Cukuplah Dipegang Teguh Pada Istihad Istihad Yang Telah Dilakukan Oleh Ulama Terdahulu Yang Terakhir Yaitu Munculnya Saling Curiga Antara Punju Mazhab Bahkan Saling Menghina Yang Tujuannya Untuk Meninggikan Mazhab Yang Dianunnya Dan Merendahkan Mazhab Yang Tidak Dianunnya Nah Itu tadi Penjelasan Tentang Sejarah Hukum Dan Peradilan Pada Era Bani Abasyah Jika Ada Kurang Lebihnya Saya Selalu Pemateri Mohon Maaf Yang Sebesar Sebesar Yang Sebesar Besarnya Bila Tafiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Tafiq Bila Tafiq Bila Tafiq